Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Tidak ada yang lebih menyayangi kita Dengar ini Tidak ada yang lebih menyayangi kita dari siapapun juga Selain Allah Tidak ada yang lebih tahu semua masalah kita Selain Allah Dan tidak ada yang bisa menolong kita Tidak ada ini Selain Allah Makanya Kalau kita hidup tidak bertobat Kita zalim sekali Kita membinasakan diri Jadi masalah terbesar dalam hidup kita Sebetulnya bukan dosanya Tapi Jawab hadirin Jawab hadirin Tapi Tidak toba Setiap orang punya dosa Selain Rasulullah Kita berdosa Tapi yang mengancam kita itu adalah Tidak tobat Makanya Kalau orang yang mencoba Kalau orang sengsara Hina dan celaka Sebetulnya bukan karena dosa-dosanya Karena sebesar apapun dosa Kalau dia taubat Dia akan bertemu dengan ampunan Allah Yang maha Pengampun yang luar biasa dasyat hadirin jangan salah persepsi ya wah kalau gitu saya mau bikin maksiat kemudian tobat baru juga rencana dia mati hadirin maksiat belum tekad sudah jangan coba-coba merencanakan maksiat karena boleh jadi kita mati mau maksiat atau mati sedang maksiat belum sempat tobat ini penting saya sampaikan jangan sampai ah kalau tahu Allah pengampun malam ini maksiat besok tobat siang maksiat sore tobat kalau mau nyobat eh jangan jangan tapi siapa tahu pas sedang maksiat ditutup pintu tobatnya mati dalam keadaan maksiat berapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat jangan lupa ya saya pernah menyimak dari Ibnu Umar semoga Allah ridho kepadanya orang akan kalau dia terus menerus berbuat maksiat ada dua yang bakal terjadi satu dibuka aibnya karena dia terus mengulang maksiat maksiat dibuka jina 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 tidak tobat dibuka oleh Allah mungkin pernah dengar itu ya seorang bapak yang suka berjina dengan remaja mahasiswi dia pesen di sebuah hotel pas dia buka pintu kamar eh apa anak yang ada di sana loh kamu kenapa di sini dipertemukan oleh Allah ternyata anaknya juga sama begitu ada juga ini seorang suami yang suka jajan pas buka pesen ke mucikari pas di istrinya ini saya membaca di berita nasional ini tidak sulit bagi Allah mengatur seperti ini air terbuka itu Allah yang membuka tidak ada yang jago menyembunyikan diri dari maksiat tidak ada tidak ada sama sekali orang tidak tahu maksiat kita itu cuma satu sebabnya Allah masih nutupi tidak ada teknologi apapun tidak ada kecanggihan apapun relasi apapun penjagaan apapun yang bisa mencegah Allah membuka air kita kalau orang maksiat tidak taubat padahal Allah sudah memberikan ilmunya lewat ceramah lewat khutbah jumat di rumah diingatkan di kantor diingatkan di kampus tapi dia maksiat dibuka atau dimatikan dalam keadaan maksiat maaf kalau saya mengulangi cerita ini hanya mengingatkan saja supaya jangan menganggap remeh ampunan Allah sehingga membuat rencana maksiat itu ada bapak-bapak saya ingat usianya 56 tahun tidak usah nyari yang usianya sama dia malam-malam keluar dari rumah jam 10 malam dia jawabatannya wakil ketua sebuah organisasi yang punya nuansa dosa agama keluar dari rumah sampai di suatu tempat jam 11 terjadi kehebohan rupanya si bapak ini nyari waria lalu berbuatlah dosa dan jam 11 dijemput oleh malaikat maut tidak bisa lari yang lari warianya jengkang itu di semak semak aib pasti bukan sekali itu biasanya orang dimatikan dalam maksiat karena berulang-ulang Allah saksikan maksiat lagi maksiat lagi pada surat dengar yang mengingatkan di kantor di rumah di lingkungan di masjid tapi maksiat maksiat hati-hatilah makanya hidup kita ini sangat-sangat terancam oleh keburukan kita sendiri kita dihargai orang lain itu cuma satu sebabnya hadirin karena apa Allah masih menutupi aib dosa maksiat kejelekan kekurangan kita lah ini pada mau duduk sebelahan begini karena tidak tahu lalu kenapa saudara jauh-jauh ribuan orang mau datang ke sini tahu sebabnya karena Allah yang maha tahu masih menutupi dosa-dosa aib-aib kekurangan kesalahan Abdullah Gimnastiyar itu sebab syariatnya menurut tidak ternyata sesuai dan dan